Intro Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton dan meluangkan waktu Untuk melihat channel ini Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk berbagi info buat teman-teman Yang ada niat untuk datang dan merantau ke Amerika Terutama bagi mereka yang mau mengajukan visa B1 dan B2 Permohonan visa turis atau visa berkunjung Pada kesempatan kali ini saya akan terfokus Untuk membahas beberapa tip, trik dan strategi atau panduan Dalam menghadapi wawancara gitu ya Dalam menghadapi wawancara di kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta Nah jadi pertanyaan dan persoalan itu Gimana caranya biar dapat visa? Gimana caranya agar lolos bisa dapat visa terus bisa datang ke Amerika gitu ya Nah ini kan banyak teman-teman yang sudah berhasil ada yang lolos dapat visa Tapi banyak juga yang gagal gitu ada juga yang gagal waktu interview waktu wawancara Jadi gimana tuh sebenarnya apa yang harus kalian ketahui apa yang harus kita ketahui pada saat wawancara itu Nah jadi sebenarnya berhasil atau tidaknya wawancara itu kan sebenarnya tergantung dari baik atau tidaknya waktu persiapan gitu ya Waktu persiapan pengisian formulir itu Jadi makin baik persiapannya ya makin besar kemungkinan untuk bisa mendapatkan visa gitu Nah jadi buat kalian teman-teman yang ada niat atau ada rencana untuk datang dan merantau ke Amerika Nah jadi kalian harus benar-benar perhatikan ya Apa aja perseratan-perseratan Semua perseratan itu harus dipenuhi semuanya Terus dipelajari secara teliti apa aja tahapan, alur, dan prosesnya Mulai dari pengisian formulir di A160 itu Nah kan ada orang yang sering bilang tuh Wah ngeplek visa ke Amerika mah gampang-gampang susah Jadi kadang untung-untungan, kadang nasib-nasiban juga gitu Jadi memang sih realitasnya begitu gitu ya Jadi ngeplek visa ke Amerika tuh ya agak sulit sih Soalnya kan gini ya Visa Amerika itu kan visa yang jangka waktunya paling lama gitu Kalau dibanding visa atau izin tinggal ke negara lain Coba kalau kalian teman-teman perhatiin tuh Kalau kalian pergi ke negara lain gitu ya Itu meskipun disana ada yang bebas visa gitu ya Tapi izin masa sana kan izin tinggal disana tuh paling Ada yang kayak dikasih cuma 3 minggu Ada yang sebulan, dua bulan gitu ya Nah visa Amerika ini visa yang jangka waktu Atau masa berlakunya tuh sampai 5 tahun Bahkan bisa diperpanjang lagi gitu Nah makanya kan banyak orang yang berminat Mau mencoba untuk mengeplek visa Untuk bisa datang ke Amerika Nah terus begitu mereka dapat visa Banyak diantara mereka yang overstay Terus ada yang gak balik lagi Ada yang menetap di Amerika Terus cari penghasilan Nah akhirnya pemerintah Amerika juga Jadi lebih ketat, jadi lebih selektif gitu ya Dalam menyeleksi dan menyaring Orang-orang yang mengujukan visa itu gitu Nah tapi di sisi lain Pemerintah Amerika juga membutuhkan turis dan wisatawan Untuk menambah masukan dan visa dari sisi pariwisata gitu Nah jadi tadi itu sekedar pembukaan Atau alasan latar belakang Kenapa sih mesti ada wawancara segala ya Kenapa kok mesti ada wawancara Untuk mengajukan dan mendapatkan visa Agar bisa masuk Amerika gitu Kenapa mesti ada seleksi segala Kenapa mesti memenuhi semua persyaratan Kenapa semuanya mesti dicek Nah jadi itu tadi sekedar latar belakang Atau alasan supaya teman-teman tuh ada masukan Ada pandangan gitu loh Oke sekarang langsung kita menuju ke langkah teknis Persiapan atau persyaratan yang utama nih Yang wajib Yaitu paspor Jadi kalian teman-teman tahu semuanya Paspor itu merupakan Apa namanya persyaratan wajib Nah kalau kalian teman-teman semuanya Paspornya masih baru Kalian harus jalan-jalan dulu Harus berpergian ke negara tetangga sebelah Supaya paspor kalian Apa namanya mendapatkan cap Atau memiliki cap stempel dari pihak imigrasi Jadi kalian tuh Punya pengalaman pernah berpergian ke luar negeri sebelumnya gitu Nah berikutnya nih Kalau paspor kalian itu misalnya paspor lama gitu ya Udah mau habis jangka waktunya Nah tolong diperhatikan Minimal paspor kalian itu masih berlaku 6 bulan Dari semenjak Apa namanya Jarak pengajuan visa itu Jadi kalau kurang dari 6 bulan Nah paspor kalian harus kalian perpanjang dulu Nah berikutnya nih Kalau kalian pernah berpergian ke luar negeri gitu ya Meskipun kalian Keluar negeri itu kerja Jadi TKW atau jadi TKI gitu ya Jadi meskipun kalian pernah ke luar negeri Bapaknya pernah ke Malaysia Atau pernah ke Hongkong Atau pernah ke jadi Taiwan Jadi kemanapun kalian pergi Itu waktu ngisi formulir DS-160 itu Kalian harus menyantumkan Jadi kemanapun anda pernah pergi Anda harus menyantumkannya di formulir tersebut Jangan sampai tidak diisi Sebab track record kalian itu Pasti ketahuan Pasti ada di sana gitu Itu pasti Data kalian itu pasti tercantum di Data imigrasi Dan mereka tahu dari nomor paspor kalian itu gitu Jadi jangan sampai tidak dicantumkan Oke berikutnya nih Waktu pengisian formulir DS-160 Nah itu mohon diperhatikan baik-baik gitu Kan nanti kalian harus menyantumkan foto Kalian harus upload foto 5x5 Foto setengah badan 5x5 Dengan latar belakang putih Nah itu fotonya Harus foto dari foto studio gitu Jadi gak boleh foto dari HP Nah itu harus nanti Kalau kalian sudah mengisi formulir DS-160 Setelah lengkap nanti Apa namanya Nomor konfirmasinya itu nanti Tanda buktinya juga harus dicetak Dan dibawa ke kantor dubes itu Pada waktu wawancara Nah kalau kalian Misalnya bingung untuk pengisian Formulir DS-160 Nah kalian bisa Tanya ke Biro Jasa gitu lah Biar jangan sampai Salah ngisi Nah berikutnya nih Waktu pengisian formulir DS-160 Soal pekerjaan atau mata pencarian ya Jadi apapun pekerjaan kalian Kalian harus memiliki pekerjaan Atau mata pencarian Yang mengikat Sesuatu yang Apa ya Yang tidak bisa anda tinggalkan Di tanah air gitu Nah jadi intinya disini Kalian tuh harus bisa Meyakinkan ke pihak petugas Bahwa kalian tuh ke Amerika Memang bener-bener Mau jalan-jalan Mau liburan Mau piknik Kalian tuh ke Amerika Hanya sementara Jadi kalian gak akan kabur Gak akan over stay Dan kalian akan segera Balik ke tanah air gitu Karena kalian tuh punya Tugas punya pekerjaan Yang mengikat di tanah air gitu Kalau anda punya perusahaan Atau PT Atau punya usaha Kerja-kecilan Pokoknya apapun Usaha kalian Pekerjaan kalian Kalau anda punya Surat izin Usaha gitu Nah itu surat-suratnya itu Silahkan dibawa itu Pada waktu wawancara Atau interview Nah berikutnya Soal gaji Pendapatan Atau penghasilan per bulan nih Pokoknya apapun Jenis pekerjaan kalian Apakah anda Karyawan Apakah kalian Punya posisi Di perusahaan Atau PT tertentu Pokoknya gaji itu Harus sesuai dengan Jenis pekerjaan Atau posisi kalian gitu Jadi jangan Sampai terlalu Tinggi Atau juga terlalu rendah Terus berapa Kira-kira pasaran Yang ideal Gaji yang ideal Ya taruh lah Misalnya 10 juta Atau sampai 15 juta Per bulan Terus itu Slip gaji Kalau bisa juga Dicetak Dan dilampirkan Terus dibawa Pada waktu wawancara Supaya Untuk jaga-jaga Walaupun itu bukan Apa namanya Dokumen wajib Tapi Sebagai Dokumen tambahan Sebagai dokumen Cadangan Untuk jaga-jaga Oke Terus berikutnya nih Hal yang juga Sangat penting nih Berapa orang Yang akan maju Untuk mengajukan visa Untuk mengeple visa nih Apakah anda sendiri Seorang diri Nah kalau anda sendiri Nanti Apakah anda sudah siap Kalau ditanya Apakah anda sudah menikah Sudah kawin Nah kalau anda sudah menikah Terus nanti Akan ditanya Kenapa Istri dan anak anda Tidak ikut Atau kalau anda perempuan Kenapa suami anda Tidak ikut Dan anak anda Tidak ikut Jadi anda harus siap-siap Untuk menjawab Pertanyaan tersebut Terus kalau anda Biasanya Berangkat Berangkat sekeluarga Misalnya Kalau kalian Mengajukan visa Dan berangkat sekeluarga Nah itu Ada yang berpendapat Katanya Kalau berangkat sekeluarga itu Peluangnya lebih besar Jadi Kemungkinan Dan peluangnya Untuk mendapatkan visa Lebih besar Karena Sekeluarga Apa namanya Jadi ketara Atau kelihatan Memang benar-benar Mau liburan Mau jalan-jalan Nah kalau Ngeplevisanya Itu misalnya Sekeluarga Nah itu disarankan Kalau bisa Ada satu atau dua orang Yang Yang lebih tua Atau kalau perlu Yang nenek-nenek Karena Petugas Karena petugas Apa namanya Di kedubas itu Mereka Tidak akan menaruh curiga Mereka tidak akan Menaruh curiga Kalau Wah ini orang Akan cari kerja Akan menetap Atau overstay Nanti kalau dari Amerika Tapi sebaliknya Kalau misalnya Rombongan sekeluarga Terus semuanya Pada muda-muda belia Nah itu Mereka akan Ada kecenderungan Untuk menaruh Kecurigaan Wah ini Masih pada muda-muda Ini tampangnya Pada Pemburu dolar Atau Tampang-tampang TKI Atau TKW Nah mereka akan Menaruh Kecurigaan Kalau misalnya Usianya itu Masih pada muda-muda Nah jadi itu Beberapa hal yang mungkin Perlu kalian pertimbangkan Sebelum memutuskan Berapa orang yang Mau berangkat Mau ngeple visa Atau kalau mau Sekeluarga Berangkat sekeluarga Ngeple visa Sekeluarga Nah itu pada waktu Pengisian formulir DS-160 itu ya Nah itu Hal yang perlu diingat ya Itu nanti yang Usia yang paling tua Yang usia lebih lanjut Nah itu harus dicantumkan Di bagian paling atas Jadi sekali lagi Waktu kalian Mengisi formulir DS-160 Kalau kalian mau Ngeple visa Sekeluarga Nah itu yang Usianya lebih tua Harus diurutkan Bagian atas Nah ini hal-hal Yang keliatannya Sepele gini ya Tapi itu sebenarnya Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Besar Dalam menentukan Berhasil Atau Gagalnya Suatu wawancara Oke berikutnya ini Yang juga Sangat serius Dan ini sudah Saya sampaikan Dalam video sebelumnya Kalau Anda Pasangan suami istri Terus istri anda itu Misalnya Lagi hamil Lagi hamil 8 bulan Yang perutnya itu Sudah kelihatan membesar Nah itu Jangan coba-coba Mengajukan visa Jangan coba-coba Untuk mengajukan visa Itu sangat bahaya Sangat berisiko Dan itu bisa-bisa Langsung ditolak Langsung kandas Di tengah jalan Pada saat interview Oke berikutnya Saya ingatkan kembali Pada waktu pengisian Formulir DS-160 Nanti harus upload Foto setengah badan Dengan ukuran 5x5 Dengan latar belakang putih Itu harus yang terbaru Terus Kalau sudah Nanti bayar biaya Permohonan visa Sekitar 2.600.000 Di Apa namanya Ditransfer ke Bank Yang telah ditunjuk Terus Kalau sudah Bukti pembayarannya Harus dicetak Di print Terus Setelah mendapatkan Nomor konfirmasi Itu juga harus Di print Dicetak Terus bukti Nanti mendapatkan Jadwal Jadwal untuk Awancara Nah bukti Panggilan jadwal Awancara juga harus Cetak dan di print Pada waktu Berangkat ke Dubas Terus jangan lupa Yang lainnya juga Rekening koran Rekening koran Atau surat penyataan Bank Untuk menunjukkan Bukti bahwa Anda punya Uang di bank Nah itu Juga jangan lupa Berapa jumlah Nominalnya Ya sekitar 40 atau 60 juta Atau kalau lebih Juga lebih baik Oke langkah Tahapan dan proses Berikutnya Yaitu Hari hanya Hari pada Jadwal atau Interview Yang telah ditentukan Hari-hari yang sangat Menentukan Buat Anda Atau kalian semuanya Yang baru pertama kali Mengajukan visa Amerika Atau mau berangkat ke Amerika Inilah hari hanya Hari pada waktu Ditentukan jadwal Dan interview Nah apa saja yang Harus Anda persiapkan Ini Kalian harus Apa namanya Benar-benar Mempersiapkan diri Kalian Kalau sebisa mungkin Untuk Apa namanya Bisa membayangkan gitu Keadaannya itu Seperti apa sih Situasi keadaan Di ruangan Kedumpas itu Seperti apa Jadi kalian harus punya Gambaran Harus punya persiapan mental Dan juga persiapan secara teknis Yang tadi Sudah saya sebutkan Di awal mula Nah jadi kalau Kalau semua persiapan Sudah matang Sudah lengkap Sudah sebaik mungkin Nah itu kan akan membuat Anda jadi Yakin dan percaya diri Gitu Nah terus Hal lain yang Perlu diperhatikan Anda harus Sudah siap 15 menit sebelumnya Sebelum Memancara Kalian harus Sudah disana 15 menit sebelumnya Karena itu Kalau bisa Lebih datang Lebih awal Setengah jam sebelumnya Terus Hal lain yang Perlu diperhatikan Kalian harus Berbagian secara rapi Secara sopan Sesuai dengan Profesi kalian Jadi penampilan itu Perlu sekali Gitu ya Penampilan dan Keyakinan percaya diri itu Perlu sekali Pada waktu Lokasi di tempat Sebelum Memancara Terus Hal lain Juga yang harus Yang harus diperhatikan Jangan membawa Barang-barang yang Tidak berguna Jangan membawa Barang seperti laptop Atau hal-hal yang Tidak perlu Terus Usahakan Jangan sampai Gugup Jangan sampai Tegang Jangan ada Jangan ada Perasaan atau Tekanan Dalam pikiran kalian Santai aja Relax Jangan ada Jangan sampai Kurogi Atau Perasaan Dakdikduk Atau gemetar Pada waktu Menghadap Waktu wawancara itu Oke Pada waktu Kalian datang Di kedubes Pada waktu Dan jadwal Yang telah ditentukan Kalian Harus menyerahkan Semua surat-surat Dokumen Dan berkas-berkas Yang dibutuhkan Terus Kalian akan Memasuki ruangan Dan melewati Metal detektor Jadi Kalau ada Kalau kalian Membawa barang-barang Elektronik Atau barang-barang Yang ada Metal Atau Logam Nah kalian Harus melepas Dan membukanya Dan menitipkannya Di ruang Petugas keamanan Atau satpam itu Terus Kalian akan Disuruh Untuk mengantri Terus kalian akan Dipanggil Untuk sidik jari Dan foto Di sana Nah terus Setelah itu Kalian akan dipanggil Namanya ya Jadi kalau Kalian Ngeplay visa sendiri Ataupun berdua Ataupun Sekeluarga Kalau kalian Ngeplay visa Sekeluarga Nanti kalian juga Akan dipanggil Dan majunya Barang-barang Nah terus Tapi tetap aja Ditanya Akan ditanya Satu persatu Nah terus Yang perlu kalian Ketahui Dan perlu kalian Ingat Kalian bayangkan Nah jadi Di ruang Kedubas itu Ada 4 loket Tempat Orang Diwawancarai Dan Pewawancaranya Ada orang Bule Dan sebagian Ada Satu Orang India Terus Di sana Itu orang Indianya Dikenal Agak Keras Terus Agak Lama Kalau Mewawancarai Dan menginterogasi Orang Nah Waktu Kalian Dipanggil Waktu giliran Kalian dipanggil Disebutkan Nama Nah kalau Kalian Misalnya Ditegur Disapa Pertama kali Dengan Bahasa Inggris Misalnya Hi How are you Nah Nah kalau Kalian Misalnya Tidak Bisa Berbahasa Inggris Tidak Yakin Atau Kurang Fasih Berbahasa Inggris Nah kalian Bisa Menjawabnya Dengan Bahasa Indonesia Nah itu Memberi Isarat Bahwa Kalian Kepengen Di Interview Atau Diwawancari Dengan Bahasa Indonesia Jadi ada Satu Atau Dua Petugas Yang Bisa Bahasa Indonesia Jadi Kalau Kalian Tidak Mau Pakai Bahasa Inggris Kalian Milih Bahasa Indonesia Jawabnya Pakai Bahasa Indonesia Supaya Kalian Nanti Dialihkan Ketempat Lokasi Yang Bisa Berbahasa Indonesia Berapa Banyak Pertanyaannya Akan Dianjukan Atau Ditanya Oleh Pihak Petugas Bawancara Bisa Dua Pertanyaan Bisa Tiga Bisa Lima Ya Tergantung Terus Berapa Lama Durasi Pada Waktu Wawancara Dan Interview Itu Bisa Satu Menit Bisa Dua Menit Bisa Lima Menit Tergantung Dari Pihak Yang Mawa Ancarainya Tergantung Dari Sikap Dan Penampilan Seseorang Atau Tergantung Dari Penelian Dari Petugas Pada Waktu Dia Melihat Profil Dan Biodata Kalian Terus Tergantung Nasib Juga Disinilah Disinilah Kadang Yang Misterius Susah Ditebak Pertanyaan Yang Utama Dan Yang Sudah Pasti Adalah Kalian Akan Ditanya Apa Tujuan Kalian Apa Tujuan Anda Datang Ke Amerika Nah Jawabnya Tentu Saja Untuk Pergi Liburan Piknik Atau Jalan Jalan Nah Terus Nanti Akan Ditanya Lagi Kemana Tujuan Pergi Kalian Tergantung Kalian Milihnya Kemana Waktu Isi Formulir Itu Mau Los Angeles Mau Florida Mau California Atau New York Terus Juga Akan Pasti Ditanya Berapa Lama Liburan Kalian Disana Anda Jawab Seminggu Atau Sepuluh Hari Terus Dimana Kalian Akan Tinggal Dimana Kalian Akan Menginap Kalian Siapkan Lokasi Tempat Domicili Atau Tinggal Kalian Dimana Penginapannya Di hotel Apa Nah Itu Kalian Harus Sudah Siapkan Terus Kalian Juga Sebelumnya Ditanya Apa Pekerjaan Kalian Nah Apapun Pertanyaan Yang Dipertanyakan Oleh Pihak Petugas Kalian Harus Menjawabnya Secara Singkat Padat Dan Jangan Bertele Kalian Jangan Menjawab Seperti Kayak Misalnya Gugup Kemeter Atau Dek Dekan Atau Jangan Sampai Kalian Menjawab Sambil Menunduk Jadi Kalian Itu Harus Menjawab Secara Yakin Dan Percaya Diri Dan Menatap Wajah Sang Petugas Itu Kalian Harus Punya Kontak Mata Harus Menatap Wajah Petugas Secara Yakin Dan Percaya Diri Jangan Sampai Kalian Menjawab Sambil Menunduk Jadi Jawablah Secara Yakin Dan Percaya Diri Bahwa Kalian Memang Benar Benar Mau ke Amerika Untuk Liburan Untuk Jalan Jalan Terserah Niat Dan Rencana Kalian Untuk Apa Kalau Sudah Dapat Visa Dan Sampai Di Amerika Yaitu Terserah Kalian Dan Urusan Kalian Masing Masing Terus Pertanyaan Lain Yang Juga Kemungkinan Muncul Kalau Kalian Ditanya Apakah Kalian Punya Teman Saudara Atau Sanak Famili Di Amerika Nah Kalian Jawabnya Harus Menjawab Tidak Sebab Kalau Kalian Menjawab Iya Itu Nanti Akan Bermasalah Akan Bertele Dan Sangat Beresiko Kalian Akan Ditolak Permohonan Visanya Terus Ada Juga Pertanyaan Lain Yang Mungkin Muncul Ini Bisa Jadi Pertanyaan Menjebak Kalau Kalian Ditanya Apakah Kamu Suka Dan Cinta Amerika Nah Ini Hati-hati Ini Pertanyaan Menjebak Dan Perangkap Kalau Kalian Ditanya Seperti Itu Kalian Jangan Menjawab Iya Kalau Kalian Menjawab Iya Waktu Dikawatirkan Kalian Akan Menetap Dan Overstay Dan Tinggal Lama Di Amerika Dan Tidak Akan Balik Lagi Indonesia Jadi Kalian Harus Menunjukkan Jadi Sekali Lagi Kalian Harus Menunjukkan Apa Ya Bahwa Kalian Itu Cinta Indonesia Kalian Itu Cinta NKRI Bahwa Kalian Harus Menunjukkan Bahwa Kalian Itu Mempunyai Bisnis Dan Usaha Di Indonesia Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Kalian Harus Menunjukkan Bahwa Kalian Itu Di Amerika Visa Kalian Di Approve Atau Disetujui Kalian Akan Diberi Kertas Warna Putih Yang Isinya Ada Tulisan Bahasa Inggris Dan Juga Tulisan Bahasa Indonesia Yang Intinya Selamat Visa Kalian Disetujui Dan Selamat Datang Di Amerika Nah Tapi Kalau Visa Kalian Ditolak Kalian Akan Diberi Kertas Warna Merah Dan Jeleknya Ketika Kalian Visa Kalian Ditolak Nah Itu Petugas Itu Tidak Kasih Tahu Apa Alasannya Jadi Mereka Tidak Akan Kasih Tahu Apa Alasan Visa Kalian Ditolak Nah Makanya Seperti Yang Sudah Saya Bilang Sebelumnya Kalian Itu Harus Mempersiapkan Persyaratannya Sematang Mungkin Sebaik Mungkin Nah Terus Proses Berikutnya Kalau Kalian Berhasil Mendapatkan Visa Atau Dikasih Kertas Warna Putih Nah Proses Berikutnya Paspor Kalian Akan Ditahan Di Gedubes Untuk Sementara Untuk Beberapa Hari Setelah Itu Paspor Kalian Akan Dikirim Ke Rumah Kalian Kalimat Kalian Yang Kemudian Akan Dilampirkan Atau Ditempel Dengan Visa Yang Telah Siap Atau Juga Kalian Bisa Datang Mengambil Di Tempat Yang Telah Ditentukan Oke Proses Dan Langkah Berikutnya Kalau Kalian Sudah Menerima Paspor Beserta Dengan Visa Terus Tinggal Terserah Kalian Kapan Kalian Akan Memutuskan Untuk Berangkat Ke Amerika Tinggal Beli Tiket Pesawat PP Bolak Balik Terus Booking Hotel Terus Setelah Itu Jangan Lupa Siapkan Uang Tuna Dollar Untuk Menjaga Jaga Sebagai Asuransi Untuk Jaminan Nanti Kalau Di Bandara Tempat Anda Tiba Nanti Akan Ditanya Di Custom Imigrasi Terus Jangan Lupa Bawa Itinerary Jadwal Perjalanan Wisata Itu Atau Brosur Jadwal Perjalanan Wisata Baiklah Demikian Saja Sajian Video Dan Informasi Yang Dapat Saya Bagikan Mudah Mudah Bisa Berguna Dan Bermanfaat Buat Teman Teman Kalian Semuanya Selamat Berjuang Selamat Mencoba Kalau Kalian Gagal Jangan Putus Sasa Jangan Patah Semangat Kalian Bisa Mencoba Lagi Di Lain Waktu Baik Demikian Saja Saya Akhiri Selamat Berjoba Kembali Di Lain Waktu Pada Topik Dan Pada Pokok Bahasan Yang Berbeda Wassalam Bers Mencoba Terima kasih.